Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, berjumpa kembali di METutorial Oke, pada kesempatan kali ini Saya akan coba flashing ya Pada HP Oppo A57 JPH1701 Jadi untuk Oppo A57 JPH1701 itu berchipsetkan Qualcomm ya teman-teman Jadi kita biasanya flashing melalui MSM Download Tool Dan pada kesempatan kali ini Saya akan coba flashing HP Oppo A57 ini menggunakan Keyfill Ataupun Qualcomm Flash Tool Oke, jadi buat teman-teman yang mau coba cara ini Bisa simak dulu videonya sampai dahin selesai Dan untuk bahan-bahannya, jika dibutuhkan bisa cek di deskripsi video Oke, jadi sebelum kita melakukan proses flashing Untuk Oppo A57 Supaya HP-nya bisa terdetek ke Qualcomm GD Loader 9008 Jadi kita harus masuk ke mode EDL terlebih dahulu Jadi untuk masuk ke mode EDL dari Oppo A57 Kita bisa matikan HP-nya terlebih dahulu Kemudian kita tekan dan kita tahan tombol volume atas dan volume bawah secara bersamaan Lanjut kita hubungkan HP-nya ke PC Dalam posisi tombol volume atas dan bawah masih tertahan ya teman-teman Jangan lepaskan tombol volume atas dan bawah Sebelum di Device Manager muncul Qualcomm GD Loader 9008 Oke, jadi kita tekan terlebih dahulu Untuk tombol volume atas dan bawah Kita tekan dan kita tahan Lanjut kita hubungkan ke PC seperti ini Oke, kita kembali ke tampilan PC Kita siapkan untuk bahan-bahannya Yang pertama kita setai Device Manager terlebih dahulu Supaya kita tahu nanti jika HP-nya sudah terdetek ya Kemudian bahan yang pertama adalah File pecahan dari Oppo A57 Ini hasil pecahan dari Frameware OFP Jadi disini terdapat proc Firehose dan raw program ya teman-teman Untuk partisi ada sistem user data saja dan yang lainnya Kemudian jika sudah kita ekstrak untuk Frameware Kemudian Qualcomm Flash Tool Kita klik kanan kemudian Ekstrak To Setelah Qualcomm Flash Tool terektrak Kita buka hasil ekstrakan Dan kita buka lagi Disini kita pilih KFL Dan kita klik kanan pada KFL.exe Kita klik kanan kemudian Run Administrator Oke, jika Device Manager sudah setai Dan Qualcomm Flash Tool juga sudah standby ya Kita kembali ke HP-nya Kita siapkan dulu HP-nya ke mode IDL Oke, kita tekan volume atas dan volume bawah Kemudian kita hubungan HP-nya ke PC teman-teman Oke, dan perhatikan di Device Manager sudah muncul Podcom dan LPT Dan di bawahnya Qualcomm HSUSB GD Loader 9008 Disini terdetek sebagai COM 10 Dan pada menu Key Fill Tool sudah terdetek yang untuk COM-nya Kemudian kita klik Proc Fairhouse Kita arahkan ke hasil ekstrakan dari Frameware Kita cari Proc Fairhouse 8937 DDR MPN Kemudian setelah kita pilih kita klik Open Kemudian Load Program ya Kita arahkan ke hasil ekstrakan dari Hasil ekstrakan dari Frameware Oppo A57 Kita buka hasil ekstrakan Kemudian pada kolom kosong Disini kita klik saja selek teman-teman Dan otomatis partisi sudah membaca ya secara otomatis Oke, dan setelah pastikan semua partisi tercentang Dan COM sudah terdetek dengan sempurna Sesuai dengan di Device Manager Lanjut kita klik EDL Flash Dan kita tunggu sampai proses flashing selesai Jadi untuk proses flashing melalui Key Fill seperti ini Untuk menghindari kegagalan ya Dalam catatan untuk IC internal ataupun EMMC Masih bisa digunakan Belum rusak ya teman-teman Untuk proses flashing saya percepat Tapi tidak saya potong Kita tunggu sampai dengan selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke dan perhatikan pada progress yang berjalan Sekarang sudah sampai user data Dan setelah muncul alisdon di tool Key Fill Otomatis HPnya akan reboot secara otomatis Jadi kita tunggu saja sampai dengan HPnya menyala Dan disini sudah muncul logo Oppo Jadi bisa dipastikan proses flashing berhasil ya Tidak mengalami mati total Oke setelah berhasil masuk ke menu Tinggal kita setup seperti biasa teman-teman Jika terkunci FRP tinggal masuk ke panggilan darurat Kemudian ketik bintang pagar 813 pagar Kayaknya seperti itu teman-teman untuk bypass FRP nya Oke disini sudah habis Saya bisa masuk ke menu Mungkin sekian dari saya tentang flashing Oppo A57 Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh